Ya, dikaitkan warganet dengan status Putri Candrawati yang tidak ditahan lantaran memiliki anak yang masih balita, Angelina Sonda, mantan arah pidana kasus korupsi Wisma Atlet, angkat bicara di akun media sosialnya. Kala itu Angie ditahan dan dipaksa terpisah dari putranya yang baru berusia 2,5 tahun. Saya sebenarnya kaget ketika nama saya kembali diperbincangkan, dikait-kaitkan, dan diperbandingkan dengan kasus yang sedang viral. Beberapa tahun yang lalu juga nama saya diperbincangkan, dikait-kaitkan, dan diperbandingkan dengan salah satu terpidana kasus korupsi. Jujur, saya ingin mengubur masa lalu saya karena saat-saat itu adalah saat-saat yang paling menyedihkan karena saya harus terpisah dengan anak saya Kianu yang pada waktu itu masih berusia 2,5 tahun dan baru ditinggal-meninggal oleh ayahnya. Tapi saya yakin bahwa takdir adalah milik Allah dan Allah Maha Tahu. Saya hanya teringat satu ayat. Audzubillahiminasyaitanirroji.